Satuan Polisi Resor Kudus menggerebek sebuah tempat produksi minuman keras di Desa Prambatan Lor, Kecamatan Kaliwungu Kudus, Jawa Tengah. Pabrik miras tersebut merupakan salah satu produsen miras terbesar di Jawa Tengah yang khusus membuat miras jenis arak putih. Saat menggerebekan, petugas mengamankan setidaknya 85 dus miras jenis arak siap edar, di mana masing-masing dus berisi 12 botol miras berukuran 1,5 liter. Selain mengamankan miras siap edar, ada lebih dari 130 jerigen besar berisi bahan pembuatan miras yang sedang difermentasi. Kapolde Jawa Tengah Irjen Polcondro Kirono langsung datang ke lokasi untuk melakukan peninjauan. Pabrik miras tersebut setidaknya menghasilkan omset puluhan juta rupiah dalam satu bulan, di mana kebanyakan hasil produksinya dipasarkan di Jawa Timur dan sebagian kecil dipasarkan di Kudus dan sekitarnya. Kapan kali ini itu ada 85 dus, setiap dus itu berisi 12 botol atau 1,5 liter. Kemudian ada beberapa drem yang masih dalam bentuk proses fermentasi, itu ada sekitar 136 tong. Saat ini kita pengungkapan dari pores-pores yang baru ini yang cukup besar. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat miras jenis arak putih tersebut didapat dari Kudus sendiri. Bahan tersebut diantaranya bawang putih, kayu manis, jahe, beras, dan sebagainya, yang kemudian diolah dengan fermentasi hingga menjadi arak putih. Pengelola pabrik miras tersebut mengaku sudah memulai usaha satu setengah tahun yang lalu dengan modal dari bosnya yang ada di tuban dan hasilnya dibagi dua. Miras jenis arak putih tersebut biasanya dijual di warung-warung tertentu yang sudah menjadi langganan dan setiap botolnya dijual dengan harga Rp25.000. Terus kamu pembagiannya berapa persen, dia berapa persen? Ya, beberapa. Misalnya kan misalnya dapat bersih, bisa 8 juta. Ya, per minggu 8 juta. Nah, terus itu mereka berapa? Kamu berapa? Ya, paling sana 70, saya 30. 70 persen? Ya, sana 70, saya 30 persen. Hingga kini pihak kepolisian masih menahan satu orang tersangka yang berperan sebagai pengelola. Kini polisi masih mengejar orang yang menjadi dalang yang sekaligus mendanai produksi miras terbesar di Jawa Tengah tersebut.